Kalau ternyata bisa dimanfaatkan, saya pikir sih bisa jadi tahun ini nikah ya bisa gitu Dan kalau ternyata memang Haris, Frisad, dan Ricis bisa menikah Nah kan Harcis ini pasti akan happy kan Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Ini khusus untuk kalian semua para Harcis Yang masih belum move on dan berharap kalau Icis ini dan Bang Ais ini bisa Pacaran, karena kan belum merah jadian kan Bisa menikah Pokoknya bisa yang terbaik dan mereka berdua ini bisa saling memberikan dengan kehidupan mereka itu Nah memang akhirnya mereka berdua ini diketahui udah jarang konten lagi, jarang bareng lagi dan para Harcis menjadi merana Nah update yang terbaru, ini bahkan sedikit menimbulkan polemik karena di konten Dennis Sarista disitu Si Ricis ini ditanya tentang Jadi Harcis ini tuh bikinan kamu atau bukan sih? Ya Ricis disitu bilang kalau sebenarnya itu ya bukan dia yang membuat tapi dia itu memang menginisiasi dan mengiakan Seperti itu Nah tapi intinya bukan disitu, intinya adalah setelahnya yang dia sampaikan dan dia sampaikan itu dengan seksus Bahwa dia merasa beberapa hal itu membuat akhirnya dia gak, ya akhirnya gak meneruskan itu gitu loh Nah dan kita gak usah lama-lama lagi kita langsung akan lihat Apa sih sebenarnya yang akan bisa terjadi ke depannya Dan kalau kalian para Harcis ini ingin mereka ini bareng, apa yang harus dilakukan? Dan kita akan lihat sebenarnya mereka berdua ini masih punya kesempatan Ya saya pernah ngomong kalau sebenarnya udah gak ada lagi karena ya mereka itu sebenarnya bareng gitu Karena awalnya kata mereka sih bikin konten tapi kan akhirnya kelihatan bareng dan sebenarnya pun saya melihat ada rasa Tetapi ternyata memang ada hal yang menyebabkan mereka ini akhirnya ya gak monten lagi sampai sekarang Terus akhirnya Harcis ini mencari-cari video mereka bareng juga Sulit terakhir Ricis bersama Radit dan kita akan lihat kira-kira ke depannya akan seperti apa Tapi yang pasti ini video terdiri dari dua bagian Yang pertama saya akan lihat dari kartu-kartu Ricis Video berikutnya kita akan lihat dari kartu Haris Frieza Oke yang pertama Ricis itu merasa kalau Harcis ini tuh Harcis sebutan para fansnya ya ke kalian ya Ini tuh kayak dia tuh takut Kalau ternyata dia nanti itu gak bisa ngonten sama orang yang lain karena para Harcis ini tuh baperan Oke dan ini sih sebenarnya sesuatu yang ya benar juga sih Kalau ternyata nanti Ricis ngonten sama cowok lain, ngonten lagi dan sebagainya Terus kalian ini baperan, nah ini yang sebenarnya membuat kalau boleh saya bilang Ricis ini ketakutan Kalau dilihat apakah dia punya perasaannya jelas adalah kan kelihatan Kalaupun orang bilang, ah ya terus yang bilang ini kayaknya settingan Settingan pun itu gak akan seluas itu Kalau menurut saya sih rasa itu ada Dan diantara mereka berdua ini sebenarnya ada kecocokan Tapi memang akhirnya belum menyatakan apa-apa Dan ada banyak hal yang mungkin ya dipertimbangkan Misalkan salah satunya adalah ya Ricis mungkin gak pengen pacaran, maunya langsung ta'aruf dan sebagainya Nah tapi kan namanya Harcis ini ada bermacam-macam Ada banyak sekali usia Dan mereka ini kalau komen itu kan kayak semua sama Tapi akhirnya kan ini beragam dan Ricis melihat ini semua itu Jadi ketakutan dan yang kalau dilihat lagi itu malah jadi kayak di Fonis Jadi saking fanatiknya Tindakan-tindakan kecil itu akan membuat Ricis ini kayak terfonis Harus seperti ini, harus seperti itu Yang lama-lama ya kalau kita manusia itu kayak diatur-atur kan Bingung kan padahal ini tentang rasa Tentang bahwa saya aja Sama misalkan saya sama anak, saya sama istri, saya sama tim saya Itu sehari-hari itu bisa kadang kita bete, kadang kita happy bareng Kadang-kadang itu aja macem-macem Dan kalau itu jadi konten terus kemudian Mimik kecil aja dikomentarin Ini sesuatu yang kalau saya pikir ya Wajar kalau Ricis ketakutan Dan kartu judgment ini menunjukkan kalau dia menghindari adanya judgment Atau kalau ternyata dia ini terus apa-apa itu dinilai dan dihakimi Seperti itu, itu kan Kita hanya ngerasa gak nyaman Coba untuk para Harcis komen disini Saya gak bilang semuanya Tetapi segelintir orang ini Kalau pas kebaca, ini pasti hatinya pasti akan Misalkan nih, lagi ngonten sama siapa Kok gak menjaga perasaan Bang Ais Padahal Haris Perisanya santai-santai aja Karena tahu kalau itu ngonten Nah, ini loh yang kalau dirasakan itu membuat Ricis itu terus kemudian takut Merasa dia ini gelisah Dan kalau saya bilang Ricis ini orang yang tegas Dan tipikalnya dia itu menghindari permasalahan Jadi kalau ada apa-apa Terus kejadian seperti itu, dia kayak milih Ah yaudah deh, gak usah aja deh daripada nanti Malah, kalau saya bilang Ya ini sesuatu yang positif ya Tetapi kan jadinya negatif untuk kalian Akhirnya mereka gak bareng lagi Nah, kalau boleh saya katakan Sebenarnya yang perlu dikasih tahu dan ditertibkan adalah Okunum-okunum ini tadi yang Please, jangan baperan Jangan fanatik Kalaupun ternyata kita nanti melihat idola kita dengan siapa Kalau dia memang pekerjaannya bikin konten atau apa Terlihat pura-pura mesra atau gimana Ya itu kan sesuatu yang harus dilakukan Profesionalisme Apakah terus kemudian istrinya Arya Saloka Akan cemburu sama Amanda Manopo Sebenarnya gak akan cemburu Tapi kalau dikomporin terus Lama-lama gak enak hati Nah, kalau Ricis disini Melihat hal seperti itu Dia lebih pilih untuk Yaudah deh, gak dulu Nah, ini adalah satu hal yang Yang sayang Jadinya mereka ini gak bisa mengeksplore hubungan mereka lebih jauh lagi Padahal banyak sekali kecocokan diantara mereka Setuju kan kalau yang itu Dan kalau saya boleh catat lagi disini Jadi Ada gak sih kesempatan berikutnya Kalau saya bilang kalau nanti diusahakan Dan diusahakannya ini dengan benar-benar Masih ada Karena mereka berdua ini cocok Dan saya pikir energinya itu nyambung Pas bikin konten pun itu kayak Memang satu sama lain ini Ya Sekarang gini lah Kalau kita bilang Ricis ini dengan semua cowok-cowoknya itu Hanya buat konten Saya pikir sih enggak ya Kita kan bisa lihat perbedaannya gitu loh Saat dia punya hati Dan dia ini cuma buat konten doang Dan saya pikir Ini ada ke arah sana Nah Jadi kalau seperti ini Saya harap siapapun Para pendukungnya Ricis ya terutama disini Ini lebih Supportif gitu loh Dan kalau ada apa Apa-apa Jangan terlalu reaktif Karena takutnya nanti Ricis pun itu seorang wanita Dalam satu bulan wanita ini Ada satu minggu Dia itu pasti hormonnya naik turun Karena datang bulan Semua wanita seperti itu Belum kalau ternyata ada permasalahan lain di luar itu Apalagi kalau terjadi hal-hal yang berurusan dengan keluarga Yang saya pikir Harus hati-hati sekali Kita Dan harus supportif Kalau ingin mereka ini bersama Dan kalau seandainya boleh Saya kasih bocoran disini Ini Sebenarnya saat ini Ini adalah saat yang paling tepat Momen paling tepat Dimana Hatinya Ricis itu paling gampang Didekati adalah saat seperti ini Karena apa Dia itu ngerasa banget Bahwa saat ini itu dia Kalau saya bilang ini Ini bukan hijrah Dalam artian Keyakinan ya Tapi Dia ini merasakan bahwa Dia ini harus segera meninggalkan Fase hidupnya yang Single ini tadi Dia itu merasa banget Menyesal Waktu ayahnya ini Berpulang Dia ini belum memberikan satu hal yang Kalau saya pikir ya Dari kartu ini tuh kayak Jelas mau sama siapa Seperti itu Dan itu pasti akan menjadi Satu misi utama saat ini Sehingga Kalau saat ini Dia diberikan satu kepastian Untuk datang Dan ada yang melamar Pasti akan jadi Nah tapi masalahnya belum ada yang lamar Jadi Kalau saya pikir Kalau ada orang yang berani Memberikan kepastian Gak harus memastikan menikah Tapi melamar untuk serius Dan memastikan kira-kira Akan berapa lama Untuk sampai menikah Saya pikir Ini kemungkinan jadinya Itu lebih besar Dibandingkan Dua, tiga bulan ke belakang Dan jauh bertahun-tahun Ke belakang sebelumnya Jadi kalau seandainya Bang Ais Atau Haris Frisa disini Datang Terus Menunjukkan keseriusan Dan ngelamar Ini pasti jadi Dijamin Saya lihat itu Kalau gak keduluan Tapi kalau saya lihat disini sih Dua orang ini kayak Aduh Dua orang yang cocok Tapi Apakah ini cuma jadi Apa Kalau bahasa kalian Sip-sip-sipan Saya baru ngerti Ada bahasa seperti itu Sekarang ini Dijodohin Tapi boleh jadi Boleh enggak Seperti itu Nah Tapi saya lihat ini bisa Dan kalau ternyata Bisa dimanfaatkan Saya pikir sih Bisa jadi tahun ini Nikah Ya bisa Dan Kalau ternyata memang Haris Frisa dan Ricis bisa menikah Nah kan Harcis ini pasti akan happy Kan Dan kalau boleh Saya kasih saran Untuk kalian semua Para Harcis Yang dipus Itu jangan Ria-ricis Tapi Haris Frisanya Salah alamat Karena kita orang Asia Cowoknya yang harus disuruh Kalau cewek istilahnya di rumah Nunggu dilamar Anggep aja deh Ya Gimana ya maksud saya Ini Ini satu hal yang Kalau di Indonesia itu Ya cowok harus yang nyatain gitu Di Asia lah Kalau seandainya kalian semua bisa Beramai-ramai Bikin petisi atau apa gitu Ngomong ke Bang Ais gitu Ayo dong Lamar Atau misalkan Bikin konten lagi Atau apa Saya yakin itu Pasti akan bisa Nah Cuman selama ini itu Karena kebanyakan Mungkin Harcis ini adalah Dericis gitu Terus Kemudian Banyak nanyanya ke si Icis ini tadi Jadi Kalau saya pikir Efeknya itu kurang mengena Coba deh Ke Haris Frisa Apalagi melihat Teman karibnya Sahabatnya Rizky Bilar Ini nikah Sama cewek Kecil berhijab juga Nah Ini sebenarnya adalah Momen buat kalian Ayo Gunakan sebaik-baiknya Panjatkan doa Gerakan jempol kalian Untuk nge-push Dan saya pikir ini akan jadi Sesuatu yang besar Sekali nanti Dan kalau seandainya ditanya Kira-kira Rizky ini akan lebih Milih Kan saya pernah ramalkan Dia nanti akan ketemu Dengan orang yang baru Dan sebagainya Ya Itu adalah ramalan yang Sampai sekarang pun Saya masih percaya akan terjadi Tetapi Seandainya disuruh Memilih Rizky ini akan lebih memilih Dengan istilahnya apa ya Stok lama Orang-orang yang pernah Punya satu kedekatan Akrab Dan tahu luar dalam Dengan dia Dan saya pikir Haris Friza ini adalah Salah satunya Dan kandidat yang terkuat Yang akan bisa Mengisi hari-hari Rizky ke depannya Dan Moga-moga sih Akan bisa menikah ya Cuman Kalau ternyata Kalian tetap Kayak kemarin Terlalu reaktif Kalian ini fanatik Dan sebagainya Ini gak akan berakhir baik Dan mungkin akan jadi Episode perpisahan Yang berikutnya saja Tapi Kalau boleh saya juga Katakan disini adalah Dr. Adit ini Lawan yang berat Dan saat ini Kemungkinan orang-orang juga Berusaha Ada yang menjodohkan Tapi Udah keluar namanya belum sih Atau karena orang tahu Kalau mereka berdua ini Ya cuman bikin konten Jadi gak dibikinin nama Tapi kalau saya bilang sih Ini dua Dua orang berprestasi Yang dari dunia yang berbeda Satu lagi ini Di bidang Memang profesional Medis Satu lagi ini Seorang entertainer Tapi dua-duanya ini Luar biasa Dan kalau Seandainya kalian Ya karena Banyakan disini Hercis Doanya harus lebih kencang lagi Karena musuhnya agak berat Dan yang terakhir disini Seandainya ini Bisa terjadi Sebenarnya bisa saja Terjadi pernikahan Di tahun ini Ini beneran loh Saya gak cuman Biar kalian rame Terus jadi omongan Tapi itu tadi Nakannya bukan kericis Nge-pushnya bukan ke dia Nge-pushnya ke yang cowok Karena saya fikir ya Gerakannya kali ini Harus datang dari yang cowok Yang cewek itu Kayaknya udah nyaman Udah semuanya Cuman ya Kalau cowoknya gak datang Terus ngelamar Ya mau gimana lagi Dan ingat loh Ini adalah waktu-waktu Yang paling tepat Istilahnya itu Ramadhan ini Ini adalah Lele tul kodar Saat yang paling Banyak manfaat Pahala dan semuanya Jadi Tunggu apa lagi Panjatkan doa Gerakan jempol kalian Dan doakan Harif Riza dan Ricis ini Memang akan bisa bersama Nah tapi Kita belum lihat dari hatinya Harif Riza ini seperti apa Kita akan bukakan kartu juga Tapi daripada kelamaan Pakai datanya nanti habis Gak bisa dicepet-cepetin Saya akan bacakan di konten berikutnya Tapi Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya Silahkan hubungi nomor di bawah ini Dan kita akan ngobrol Setelah konten ini Terima kasih Sampai jumpa dan So